Baik pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan menanggapi salah satu komentar dari rekan kita ya mengenai pupuk-pupuk palsu tentu kita akan mencari informasi dan disini kita melansir di laman rri.co.id ya slash daerah slash 6 ya bahwasannya disini kita patut waspada untuk pupuk-pupuk palsu yang beredar pemirsa ya jadi bagaimana untuk mengetahui ciri-cirinya baik kita akan mengutip beberapa informasi bahwasannya belakangan ini pupuk jadi topik yang hangat di kalangan petari ya bahwasannya pupuk kimia merupakan bahan kimia yang sengaja diberikan ke lahan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman ya pupuk kimia pada umumnya mengandung unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, pospor, serta kalium, NPK begitu ya jadi pemberian pupuk kimia ini lebih cepat terlihat perubahannya pada tanaman ya sehingga petani lebih memilih pupuk kimia daripada pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang lainnya baik pemirsa sebagaimana seperti yang kita ketahui sekarang kondisi ini cukup sulit ya untuk mendapatkan pupuk nah jadi dengan adanya sulitnya mendapatkan pupuk ini dari beberapa faktor dan beberapa hal oleh karena itu terungkap dalam wawancara siaran Kiprah Desa bersama Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BPSIP ya Bengkulu dengan tema mengenali pupuk kimia asli atau tiruan pada Kamis 16 bulan 5 kemarin ya 2024 ini tentunya Ibu Insinyur Sri Suryani, M. Rambih, dan M. AGR yang merupakan penyuluh pertanian di badan standarisasi instrumen pertanian ya BPSIP Bengkulu betul petani sangat membutuhkan pupuk ya jadi harga pupuk mahal sedangkan modal yang dimiliki petani sangat terbatas ada beberapa hal yang perlu diketahui ya terkait tentang hal yang di atas perhatikan logo ya jelas dan rapi jadi logo itu pemirsa tampak jelas dan rapi nama produknya jelas produsennya izin edak harus jelas kemudian bentuk visual kompak dan tidak berdebu ya bentuk visual kompak dan tidak berdebu rasa asam bau menyengat warna butiran seragam di bagian luar dan dalam ya sedangkan pupuk tiruan palsu cirinya logonya tidak jelas bentuk visualnya tidak kompak, berdebu, mudah hancur nah jadi kalau diremas itu mudah hancur ya rasa-rasa asin pahit bau tidak menyengat warna butiran tidak seragam di bagian luar dan dalam kemasan pupuk semoga ini dapat memberi pencerahan untuk rekan-rekan yang akan membeli pupuk saran dari kami untuk pemirsa yang akan mendapatkan pupuk tolong bergabung dengan kelompok taninya dan diajukan ya melalui RT dan kepala kampung begitu ya dengan melalui perseratan-perseratan yang ada begitu diantaranya KTP ya begitu misalnya dan itu bisa untuk meminimalisir pupuk-pupuk palsu apa pak pembedaannya yang asli dengan yang tidak itu menurut bapak yang ketahui? kalau yang ya waktu itu kalau kemasan nggak ubahnya apa yang asli kalau untuk yang kemasannya kok bisa ketahuan palsu pak? ketahuan palsu itu ya setelah kita buka kita gunakan ternyata ya itu belum kita belum ketahan aja udah kelihatan jadi kan kalau misalkan dia yang dia memang asli dia dipegang tangan tuh kerasa lengket gitu yang asli yang lengket kalau yang tidak asli? dia buyar waduh dia buyar itu ada empat pikul loh kemarin selamat menikmati